Atau Shinra Myun, kalian tau gak? Itu adalah mie Mie-nya dari Korea Hadiahnya, tuh juara satu buat satu orang Akan mendapatkan iPhone 14 Wow Halo, semuanya Perkenalkan nama aku Amel Aku adalah pegawai di restoran Shinra Myun ini Jadi ini adalah hari pertama aku bekerja di sini Jadi next, masukkan mie Kita mie-nya ada di sini nih Oke, mie-nya bentuknya bulat ya Biasanya tuh kalau mie Korea gitu Kebanyakan bulat bentuknya Halo Re, welcome back to my YouTube channel Balik lagi di sini Sama aku Amel Kim Oke, sebelum ke videonya Aku mau ingetin dulu nih buat kalian yang belum like Di like dulu, yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa pencet Tombol loncengnya juga, biar gak ketinggalan notifikasi Video terbaru dari aku Pastinya, oke terima kasih Kita langsung aja ke videonya Capcus Oke Re, jadi pada video kali ini Aku mau bikin mie di Zepeto Hah? Emang bisa bikin mie di Zepeto? Iya, bisa banget dong Jadi di Zepeto itu kita bisa bikin mie ya Oke Re, jadi Zepeto itu kemarin lagi collab sama Nong Sim Atau Shinra Myun Kalian tau gak? Itu adalah mie Mie-nya dari Korea Nah, mie-nya itu Kayak Zepeto itu ngadain event ya Kayak kita harus mampir nih ya Kalian cek aja di postingannya Zepeto Indonesia Di sini ya Nah, postingannya itu ada di Nah, ini dia Kontes memasak ramyun terenak Nah, jadi tuh Zepeto itu udah bikin collab sama si mie ini Produk mie Nah, untuk ngecek eventnya kalian bisa cek di sini aja Dimasak nih Ini sebenernya udah agak lama Cuma aku mau ngingetin juga ke kalian Siapa tau kalian mau ikutan juga Karena ini bebas Bisa diikuti siapa aja ya Nah, jadi ini eventnya dalam Beritahu resep Shinra Myun ala kamu Jadi, kita disuruh masak ramyun di dunia Shinra Myun itu Di map Shinra Myun Cafe Tariantar Di map Zepeto-nya Terus jangan lupa pakai stek Dan jangan lupa post sama resep mie ramyunnya Untuk tingkatkan peluang menang Dan hadiahnya ini Re Yang bikin wow Hadiahnya Tuh, juara satu buat satu orang Akan mendapatkan iPhone 14 Wow iPhone 14 yang 128GB Tapi buat satu orang aja ya Jadi, sekian banyak orang Nanti bakal diambil satu juara Buat mendapatkan iPhone 14 Nah, siapa tau tuh kalian Minat ya Siapa tau lah kalian beruntung Nanti kalian bisa dapat ipung ya Tapi, kalau misalnya gak beruntung Kalian bisa dapat koin 10 ribu koin Buat 10 orang Ya, ini cuma sampai juara 2 doang ya Dan pengumumannya tanggal 4 November Nah, ini Waktunya Sampai tanggal 31 Oktober besok ya Sekarang tanggal 26 Kurang dikit lagi ya Kalian yang mau ikutan Burudan Ikutan Nah, karena aku pengen ikutan juga Jadi, sekalian aku kontenin juga nih di Youtube Jadi, sekalian buat pengingat juga Buat kaliannya Oke Oke, jadi pada lama-lama Kita langsung bikin aja Mie-nya Capcus Oke, disini kita tinggal cari aja Award-nya Sin Ramyun Jangan lupa di pribadi Biar gak ada yang masuk Oke, sekarang aku udah otw masuk ke map-nya Nah, ini dia map-nya Sin Ramyun Nah, jadi kita ada di kayak sebuah dapur gitu Ceritanya disini aku jadi karyawan ya Karyawan dari restorannya Sin Ramyun ini Nah, kita ceritanya disini Perkenalan-perkenalan dulu sambil foto-foto ya Halo Semuanya Perkenalkan nama aku Amel Aku adalah pegawai di restoran Sin Ramyun ini Jadi, ini adalah hari pertama aku bekerja disini Jadi, kalian Ceritanya gini lagi nge-vlog ya Ini adalah hari pertama aku bekerja di restoran ini Aku harap Aku bisa Melakukannya dengan baik Dengan lancar ya Biasanya kan kalau di hari pertama kerja tuh Biasanya tuh kayak Ada aja gitu Apasnya apa kayak itu Jadi, semoga aja nanti lancar ya Oke deh, kita langsung aja yuk Buatin pesanan pertamanya Apakah kalian udah siap memasak bareng aku? Yuk, kita gesken Jadi, langkah pertama Kita harus Ambil panci terlebih dahulu Nah, seperti biasa Kalau masak mie ya Kita harus Siapin air dulu Karena kan nanti mie-nya direbus ya Bukan digoreng Kalau digoreng Gak pake air Pake minyak Nah, jadi ini Kayak biasa ya Kalian pasti udah tau Caranya masak mie biasa Untuk analognya agak susah ya Sedikit susah digerakin Tapi gak apa-apa Ini juga baru pertama kali juga Aku mampir ke map ini Nah, setelah itu Kita harus menuangkan airnya ke panci Nah, disini Kita isi air dulu ya Suaranya sangat-sangat Menenangkan Aku tuh suka tuh Kalau ASMR masak Next, didikan air di atas kompor Nah, ayo kita didikan air dulu nih Nah, pancinya Taruh di atas kompor sini ya Terus Next, masukkan mie Kita mie-nya Ada disini nih Oke, mie-nya bentuknya bulat ya Biasanya tuh Kalau mie koreagi tuh Kebanyakan bulat bentuknya Nah, terus Next, masukkan bumbu ramyun Terus Pilih tambahan Tambahan topping Nah, karena disini Yang paling dekat adalah Topping jamur Jadi kayaknya aku bakalan Topping yang jamur aja deh Nah, kalau udah Masukkan tambahan topping Nah, ini kayak Bumbu-bumbu pelengkapnya Bisa dibilang ya Kayak Topping-topping Tambahan ya Topping tambahannya itu Terus Jangan lupa Oh iya Telurnya kurang Terus Kasih telur juga Tapi nanti Kita kasihnya Pasti akhir-akhir Kalau telur nih Nah, kalau udah Nah, sekarang Kita langsung aja Masak mie-nya Nah, tunggu dulu Kauannya mau sebedas apa? Kayaknya aku mau kepedasan Si ramyun aja deh Sesuai kepedasan Mie-nya ya Kamu suka mie seperti apa? Aku suka yang mie kenyal Terus telurnya Kasih dong Kasih telur Nah, setelah itu kita tunggu Ini ditunggu sekitar 10-15 menitan ya Akhirnya udah mateng juga Tapi ini dicek dulu Terus diangkat Kayaknya udah mateng sih Nah Sekarang Ntar ini kok dicek lagi Oh, difoto dulu Oke Oke guys Ini udah jadi Sekarang kita langsung Disuruh ke restorannya ini Berarti kita udah disuruh makan Tapi Karena ini Aku ceritanya Lagi bikinin pelanggan ya Jadi Bukan aku yang makan gitu Wah Ini restorannya Bagus banget sih Wah Bagus-bagus Tempatnya bagus banget nih Nah ini dia Mie ramyunnya Udah selesai Silahkan dimakan Tapi pelanggannya mana ya Kok gak ada sih Oh pelanggannya Kayaknya masih Masih nunggu Dia belum masuk Masih di luar Oke deh Oke dere Kayaknya video aku Sampai disini dulu ya Buat kalian yang suka Sama videonya Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Dan jangan lupa Pencet tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan notifikasi Video terbaru dari Aku pastinya Oke terima kasih Oh iya kalau kalian ada saran Buat video aku berikutnya Bisa komen di bawah Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax